Terima kasih pemirsa Anda, kembali menyaksikan program New Screen. Presiden Jokowi resmi membentuk tim pemulihan ekonomi dan penanganan COVID-19. Presiden menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai ketua tim pemulihan ekonomi dan penanganan COVID. Presiden Jokowi Dodo resmi membentuk tim pemulihan ekonomi dan penanganan COVID-19. Tim tersebut untuk membantu memulihkan ekonomi Indonesia di tengah pandemi corona. Nantinya tim pemulihan ekonomi dan penanganan COVID-19 akan membawahi dua gugus tugas, yaitu gugus tugas pemulihan ekonomi dan gugus tugas penanganan COVID-19. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan, Presiden menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai ketua tim pemulihan ekonomi dan penanganan COVID-19. Sehingga Erick akan membawahi Doni Manardo selaku ketua gugus tugas penanganan COVID-19 dan Wamen BUMN Budi Gunadi Sadikin selaku ketua gugus tugas pemulihan ekonomi. Erlangga menjelaskan alasan pembutuhan gugus tugas diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi tanpa proses birokrasi yang berkepanjangan. Di dalam PP tersebut, Presiden memberi tugas kepada Komite Kebijakan dan di situ dibuat ada satu tim untuk mengendalikan terkait dengan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Dan Bapak Presiden memberi penugasan kepada Menko Perekonomian untuk mengkoordinasikan tim kebijakan. Dalam melaksanakan tugasnya, tim ini akan berkoordinasi dengan sejumlah menteri diantaranya Menko Perekonomian, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menko Polhukam Mahfud MD, Menkyu Sri Mulyani, serta Menkes Terawan Agus Putranto. Dari Jakarta, Tim Liputan, Aidekshan. Terima kasih telah menonton!